assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam masih di playlist kepemiluan saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengisi laporan menuruan hasil coklat bagi Pantarli di buku panduan Pantarli itu nanti teman-teman Pantarli atau PPDP diwajibkan untuk mengisi laporan mingguannya jadi ini udah masuk minggu kedua dari lama kerja Pantarli yaitu sebulan jadi ada beberapa yang masih bingung dalam mengisi laporan di buku panduan di minggu pertama untuk kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengisi laporan mingguan di buku kerja Pantarli oke teman-teman Pantarli ini adalah bentuk atau form atau yang ada di laporan harian penggitan coklat minggu pertama yang ada di buku panduan Pantarli ya minggu kemarin atau satu minggu selama sudah bekerja sebagai Pantarli teman-teman masih pada bingung ketika merekap laporan mingguan yang pertama di disini akan saya berikan tutorialnya kita langsung saja ke laporan ini ya ini teman-teman bisa cek di buku panduannya masing-masing jadi yang pertama ada ini bagian-bagiannya ABCDEFK ya teman-teman harus jelas tidak boleh salah mengisi atau kalau ragu-ragu teman-teman bisa pakai pensil dulu nanti mungkin kalau yang sudah jelas sudah paham diberitahu oleh PPS nya mungkin akan tidak salah tapi mudah-mudahan di tutorial video saya juga ini akan membantu bagi teman-teman yang masih agak bingung dalam mengisi laporan mingguan terutama mingguan pertama yang sudah terlewati langsung kita atau saya isi untuk bagian A di bagian A ini di hasil coklat data pemilih diterima dalam kurung A daftar pemilih nah teman-teman beberapa Pantarli masih agak bingung dengan kalimat ini termasuk mungkin saya juga awalnya kita perkirakan atau awalnya kita ngerti data pemilih diterima itu berarti sesuai jumlah DP4 atau jumlah pemilih di DP4 kita awalnya sampai misalnya menuliskan di DP4 nya 520 misalnya kita tuliskan 520 tapi ternyata salah ya bukan daft apa jumlah semua di DP4 nya tapi nanti kita tuliskan adalah yang berhasil di coklat saja selama seminggu itu oleh sini Pantarli ya teman-teman jadi kita ganti misalnya menelan ebeknya misalnya selama seminggu ini kita rekap data pemilih diterima itu misalnya dapat 70 orang misalnya ya 70 ini kita bisa rinci 70 kemudian data pemilih TMS TMS tetap tidak memenuhi syarat kan ada 8 ya meninggal ganda di bawah umur pindah demi sini WNA TNI Polri dan TPS tidak sesuai misalnya kalau kita ternyata ada yang meninggal jadi 70 yang meninggal itu nanti sudah termasuk di 70 ya teman-teman misalnya disini ada satu tinggal kemudian ada pindah domisi ini misalnya satu juga ada TNI pop misalnya cukup lah misalnya meninggal 1 dan pindah domisi ini misalnya satu nah berarti nanti 70 ini itu sudah termasuk ini ya teman-teman 70 sudah termasuk ini data pemilih ya ini udah kosong kita ke bagian C data pemilih diperbaiki ini berarti yang pilihan ubah kalau misalnya ada nama yang salah atau tanggal lahir yang salah atau alamat yang tidak sesuai RTR yang tidak sesuai maka kita harus perbaiki nanti kita hitung disini data pemilih diperbaiki ini juga berarti nanti sudah termasuk disini kemudian ada data pemilih baru daftar potensial pemilih nah misalnya ada data atau orang pemilih yang belum ada di DP4 yang teman-teman kita bisa diterima maka nanti kita akan masukkan ke data pemilih baru misalnya ada 4 oke kemudian data pemilih disabilitas daftar pemilih dan daftar potensial pemilih nah ini dari daftar pemilih dari daftar pemilih yang di potensial yang di DP4 apakah ada yang disabilitas nah gitu ya jadi nanti kita tuliskan misalnya disini kita tulis dulu data pemilih disabilitas daftar pemilih dan daftar potensial pemilih berarti yang ini jadi apakah nanti yang data pemilih barunya itu ada yang disabilitas silahkan buatkan tuliskan jumlahnya disini tuliskan jumlahnya disini ini berarti ditambah nanti misalnya kita anggap 1 boleh 1 dari pemilih yang sudah terdaftar di DP4 berarti kita tuliskan 1 disini atau mau 2 boleh misalnya 2 nanti ada disabilitas fisik 1 misalnya kemudian disabilitas sensorik netra 1 berarti jumlahnya ini 2 nanti ini jangan di jumlah lagi teman-teman ya oke jumlah kakak yang sudah di coklit jadi yang 70 ditambah 4 ya atau 70 nanti kan ini pengurangannya sehingga data pemilih diterima itu semua 70 yang ada di DP4 dikurangi yang TMS berarti 2 70 dikurangi 2 nanti berarti berapa 68 yang data pemilih perbaiki sudah termasuk disini sudah termasuk disini yang 70 itu kemudian data pemilih baru nah ditambah 4 jadi kalau misal dituliskan berarti ini dikurangi ini dikurangi ini dikurang 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 kemudian ini plus ini ditambah yang pemilih baru data pemilih disabilitas tanpa di operasionalkan kita ananya butuh angkanya saja tapi tidak dijumlahkan oke formulir tanda bukti ini jumlah kakak berarti 70 dikurangi 2 ditambah 4 jadi 74 74 itu berarti misalnya kita dari berapa kakak misal kita anggap misal 30 kakak atau 25 25 kakak jadi 25 kakak itu dari 70 dikurangi 2 ditambah 4 ya jadi misalnya 68 tambah 4 72 itu misalnya kakaknya 25 formulir A tanda bukti coklat dibagikan berarti harus sama 25 ini kan tanda buktinya tanda bukti itu kan per kakak berarti ini juga sama 25 juga ada oke jumlah kakak sudah di coklit formulir A tanda bukti coklit diwagikan ya jadi nanti ini tanda bukti total pemilih kemudian kakak itu juga sama stiker kalau disini kebetulan tidak ada stiker yang digunakan jadi kalau nanti ada atau kita bisa buat catatan sendiri ya 25 juga sama karena jumlah kakak ada 25 atau formulir tanda bukti coklit diwagikan ada 25 maka nanti ini total adalah total pemilih yang yang dari DP4 dan yang baru dikurangi nanti yang TMS jadi berapa 70 dikurangi 268 tambah 4 berarti ini adalah 72 orang nah itu boleh catatannya disini S1 misalnya meninggal atas nama siapa misalnya A A A A A A A disini keterangannya meninggal misalnya dia laki-laki ada satu lagi yang pindah domisili yang kedua misalnya BB laki-laki juga ini pindah domisili seterusnya tidak apalagi yang diperbaiki misalnya siapa silahkan catat supaya lebih jelas misalnya CC awalnya misalnya tanggal lahir tanggal lahir itu salah tanggal lahir kemudian daftar potensial pemilih misalnya ada empat ya boleh sih tuliskan siapa aja namanya supaya lebih jelas ini siapa 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 dan siapa keterangannya misalnya laki-laki perempuan boleh ya laki-laki perempuan laki-laki perempuan ini nanti misalnya apa tadi yang pemilih baru pemilih pemilih baru pemilih keterangan apa lagi disabilitas silahkan tuliskan disabilitas disabilitas nanti ada 2 1 2 ini atas namanya siapa misalnya dd dan ee sesuaikan ini misalnya laki-laki laki-laki tadi disabilitas apa misalnya fisik misalnya tunal netra nah kira-kira seperti itu teman-teman jadi jelas apa yang sudah hasil coklitnya selama seminggu yang paling krusial ini yang suka sering salah ya bahwa ini bukan yang diterima di semua TPS atau di satu TPS tersebut tapi ini yang berhasil di coklit saja kemudian ini yang TMS nya berapa nanti dikurangi jadi jangan bisa 70 nanti ditambah ini ditambah ini kemudian ditambah ini ya tapi ini adalah pengurangan ini adalah pengurangan yang meninggal atau TMS yang tersaring ditambahkan yang baru saja yang baru 4 jadi totalnya tadi 72 kita ada tangan nanti PPS mengetahui kira-kira itu teman-teman cara mengisi laporan harian kegiatan coklit untuk minggu pertama mudah-mudahan teman-teman yang masih bingung mendapatkan penjelasan silahkan berkomentar atau berbagi jika nanti ada yang perlu ditanyakan atau berbagi jika dari penjelasan saya atau tutorial saya kurang terima kasih sekali lagi mudah-mudahan pilkada atau pemilihan kepala daerah di Indonesia berjalan dengan lancar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih